Hai sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas tentang cara merestorasi jam SK Mei 14-12 ya ini, jam ini saya beli tahun 2019 ya udah sempat saya upgrade dengan strapnya, dengan NATO strap tapi kenapa? karena yang strap bawahnya kurang bagus ya saya pakai, hanya berapa bulan itu udah rusak ya jadi, pertama saya kenapa pakai jam SK Mei 14-12 ini sebenarnya saya itu penggemar Casio ya, saya udah lama pakai jam Casio itu udah banyak gitu tapi ya sama, jam Casio itu kelemahannya itu di strapnya itu juga jadi nanti ada berapa tahun itu dia juga pasti rusak juga gitu nah, terus saya males udah pakai jam-jam yang besar-besar itu, saya mau yang jam ringan gitu loh nah, ketemunya itu sebenarnya mau pakai Casio F91W gitu loh nah, tapi lihat-lihat juga F91W itu saya nggak suka dengan lampu LED-nya gitu apa, dia punya lampu LED-nya itu nggak terang tapi sekarang ternyata ada Casio F105 ya yang, nah tapi gara-gara waktu itu saya cari alternatifnya itu saya ketemunya, ya ini SK Mei 14-12 ini gitu nah, sebenarnya saya juga ada beberapa produk SK Mei yang setelah saya pakai gitu tapi ini yang agak spesial bagi saya kenapa? karena ini agak tahan saya pakai udah 3 tahun ya kalau yang lainnya itu kurang bagus gitu loh lebih cepat saya rusaknya gitu loh setahun gitu udah terbuang gitu nah, dan ini spesial karena ini ringan gitu karena ini memang mirip banget ke F91W-nya gitu nah, jadi hari ini saya akan bahas karena saya udah pakai 3 tahun ya ini baterenya ini ternyata udah udah habis gitu jadi gejalanya itu dia ketika kita tekan tombol untuk lampu LED-nya itu lampunya itu nggak nyala terus dia punya tulisan itu hilang gitu loh nah, itu gejala kalau udah baterenya udah rusak gitu nah, nanti saya akan bahas cara menggantinya dan yang saya pakai ini pakai baterai Murata ya banyak baterai banget gitu yang baterai jam yang bisa dipakai tapi kenapa saya pakai Murata Murata itu sebenarnya dulu itu Sony ya jadi tapi karena ini adalah produk buatan Indonesia jadi saya lebih percaya baterai buatan Indonesia daripada nanti saya pakai baterai-baterai yang memang katanya made in Japan tapi itu KW gitu ya ataupun itu apa nggak tahu itu yang expired-nya kapan kalau yang ini buatan Indonesia ini jelas ya ini kayak gini nih dia udah kasih tahu expired-nya itu bentar kita fokus nah expired-nya itu 2031 jadi masih lama gitu loh nah itu makanya beli baterai itu belilah yang buatan Indonesia karena dan biasanya kalau yang buatan Indonesia itu palsunya juga rada-rada susah karena orang takut ya kalau malsuin barang Indonesia ya jadi dan konsumennya juga pasti kalau mau palsu juga pasti maunya cari made in Japan gitu nggak mau cari made in Indonesia gitu jadi nggak ada nilainya jadi tapi saya rekomen belilah baterai yang produk yang buatan Indonesia nah nanti kita akan bahas satu-satu ya nanti ini kayak gini ini kan udah udah lama nah ini nah dia punya backplate ini udah agak kotor juga sedikit karat ya karena ini bukan stainless steel tapi kaleng steel ya jadi dia tetap bisa karat tapi nanti kita harus bersihkan ya ini ini saya kondisinya saya sudah buka ya sorry kita fokus nah ini dalamnya ini ya nah ini dia punya dalamannya ini seperti ini ya ini batunya nanti kita ganti nah disini kita kalau kita lihat dia sorry fokusnya nah nah ini dia di pinggir-pinggirnya ini ada kotor-kotor ya ini nanti kita harus bersihkan ini masuk air sebenarnya karena ini eh penyakitnya ini ini juga nggak terlalu dia punya backplate nya ini nggak terlalu presisi ya jadi air masuk tapi karena ada di lindungi sama eh apa dia punya gasket karet ini jadi dia agak nggak jam ini bisa water resistant tapi kan nggak bisa terlalu dalam ya eh dan nanti kita akan eh bahas secara eh restorasinya ya ini alat-alat yang saya gunakan nah ini eh banyak nih ya yang nanti saya pakai nih ya ini ada macam-macam ya eh ini semua yang ada yang saya punya ini nah ini nanti akan saya jelaskan kegunaannya masing-masing apa gitu oke pertama saya akan membersihkan eh backplate nya ya ini yang curling steel itu nah disini kan dia agak kotor-kotor ya tuh disini nah ini saya akan menggunakan sun poly sun poly ini eh biasa ya kayak semacam berasu gitu ya untuk membersihkan eh bahannya yang mengandung silikon silika eh jadi untuk membersihkan kayak gini-gininya ini bisa pakai eh bahan ini sun poly ya kita lihat nah nanti dia akan jadi lebih kilap nah setelah membersihkan backplate nya ya ini jadi kinclong ya setelah tapi memang nggak bisa eh mulus banget tapi udah mendingan nah kita membersihkan bagian jamnya itu sendiri ya eh saya ini sudah bongkar semua di dalamnya ini nah kalau mau membersihkan eh ininya harus pakai contact cleaner ya ini contact cleaner ini mengandung alkohol nah ini eh aman ya memang ini kalau untuk perangkat elektronik supaya konektornya eh kadang-kadang ada karat itu pakai contact cleaner gitu nah ini eh baterainya sudah lepas ini bawaannya itu dia pakai eh max eh baterai maxel eh cr 2016 ya nah nanti ini saya akan membersihkan ini nya nih nah disininya nih nah ini ada gasket nya ini kan ada kotor-kotor nah nanti kita akan menggunakan eem eem cutip ya ke kapas ini yang kita pakai ee alkohol atau contact cleaner nah setelah dirakit semua dan dipasang baterai ya sebelum ditutup backplate sama pasang gasket nya kita periksa dulu dia punya kondisi ya ini ee jamnya menyala ya kita harus cek fungsinya tombol-tombol ini berfungsi enggak sebelum nanti salah nah ini dia berfungsi ya kita lihat stopwatch nya ups nah dia berfungsi ya oke dia agak keras dikit ini ya typical S kami nah terus ini reset nya oke nah tapi ini lampunya sudah bermasalah ya jadi dia enggak enggak menyalah lagi ya tapi enggak apa-apa ini masih bisa dipakai oke sebelum gasket dipasang ya ada baiknya itu gasket itu kita kasih peminya ya ini saya kasih silikon dari WD40 silicon ya ini bagus untuk karet ya kalau misalnya ada untuk karet power windows yang di jendela mobil yang agak macet-macet itu kita pakai ini nah ini ini saya semprot ya ya dia punya eh gasket nya supaya dia punya karet ini lebih awet ya nanti kita pasang untuk pemasangan gasket dipastikan itu gasket nya pasangnya pas ya itu kalau dia enggak pas nanti dia bocor masuk air ya nah ini ini pun gasket nya udah agak melar ya jadi tapi pastikan itu pas posisinya jangan sampai dia terlipat kalau dia terlipat nanti dia masuk air ya ya dipastikan ini posisinya bener enggak lewat rumahnya ya baru kita pasang nanti penutup back blade nya ya ini nanti baru kita pasang penutup back blade nya nah sebelum pemasangan bolt terakhir ya eh ada bagusnya kita taruh dulu loktite ya loktite ini supaya eh gunanya supaya bolt itu eh tidak bekarat sama eh dia itu jadi rapet ya itu biasa kalau untuk di laptop itu ada yang biru-biru bolt nya itu ya dipasang ini gitu loh kalau buat laptop nah ini juga kita pasangkan kita taruh ya terus di lubangnya nah di lubangnya masukin nah oke kita masukin ke situ kita pakai alat bantu ya kita masukin ke supaya ke dalam lubangnya udah masuk ya nah setelah eh tadi dipasang loktite nya ya bolt nya semua kita bersihkan ya sisa-sisa cairan dari loktite nya itu ya nah yang terakhir itu sekarang kita pasang ini eh water repellent nya saya pakai umbre eh merk apa aja bisa kita kita aduk ya kita semprot ya 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 ini tujuannya supaya eh ini kan ada celah-celahnya ya 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 jadi itu eh supaya celah-celah itu tertutup gitu nah kita pakai eh water repellent nya kita udah kita pasang kita tunggu katanya katanya 10 menit nah pemasangan jarum strap nya pastikan ya yang satunya kesana yang satunya dorong kesitu ya dia harus harus pas ya ini kalau udah apa itu kamu ditekan itu akan bisa masuk ya nanti disini masuk juga pastikan ini terkunci semua ya ini harus pakai alat bantu ya ya nanti disini kita harus dorong ya supaya dia masuk ya ini harus masuk semua nah sekarang jam nya sudah terpasang ya ini keren ya kalau udah pakai nato strap ya nah ini timenya udah berjalan sayangnya buzzer sama dia punya LED nya udah mati ya jadi nggak berfungsi nih ya tapi nggak apa-apa yang penting waktunya masih berjalan saya penggunaan ini ini tujuannya bukan untuk eh apa ke buzzernya tapi saya sukanya ini seperti ini ya lihat ya sekarang jam segini ya ini dari ketinggian satu setengah meter saya banting nih nih lihat masih normal ya kita banting lagi tuh ya dia masih normal ini kesenangannya ini karena jam ini termasuk kuat ya dia punya waktu nggak berubah nah kita coba tadi mudah-mudahan pemasangan gasketnya bener ya kita masukkan ke dalam air ya ya kita rendam kita lihat nah nah jamnya masih normal ya jadi pemasangan gasketnya sama sealnya itu berfungsi dengan baik ya jadi dia nggak masuk air ya nah tapi ini saya nggak nggak coba untuk di yang seperti yang lain sampai dimasak dimasukin kulkas bagi saya sih asal udah bisa tahan kena air hujan aja udah cukup nah jadi ini baterai muratanya itu berfungsi dengan baik ya ini kita lihat nah dia punya jam berjalan dengan baik ya semoga ulasan ini membantu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih